Pemirsa DPRD Kabupaten Telung Agung bersama Ormas Pemuda Pancasila membagikan 350 takjil di sebelah utara kantor desa Sidorejo, Kejamatan Kauman. Pembagian takjil bagi para pengendara yang melintas ini sudah menjadi agenda rutin untuk kegiatan sosial di bulan penuh berkah ini. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Telung Agung dengan menggandeng organisasi masyarakat Ormas Pemuda Pancasila menggelar kegiatan sosial dengan membagikan takjil. Kegiatan sosial ini bukan tanpa alasan. Di dalam bulan yang penuh berkah ini, pembagian takjil merupakan hal yang disunakan dalam agama Islam karena membantu orang lain untuk berbuka puasa. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Telung Agung, Ahmad Baharudin menyampaikan bahwa kegiatan bagi takjil di tengah pandemi ini juga sekaligus berbagi kebahagiaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Telung Agung. Pada sore hari ini, kami dari DPRD Kabupaten Telung Agung bersinergi, bekerjasama dengan organisasi Pemuda Pancasila untuk membagi-bagi kebahagiaan kepada warga masyarakat Telung Agung yaitu berupa bagi-bagi takjil. Sebanyak 350 porsi takjil dibagikan kepada pengendara yang melintas di jalan sebelah utara kantor desa Sidorejo, kejamatan kauman Kabupaten Telung Agung. Mulai dari pengendara sepeda motor hingga sopir angkutan sama rata mendapatkan takjil ini. Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Telung Agung Haryanto menyampaikan bahwa pebagian takjil seperti ini sudah menjadi agenda rutin tahunan yang selalu dilakukan setiap bulan Ramadhan. Pada kesempatan bulan Suci Ramadhan ini kami Pemuda Pancasila agenda setiap tahun itu agenda setiap tahun jadi kami setiap tahun selalu membagi takjil apalagi pada tahun-tahun terakhir ini dengan adanya wabah COVID-19 kami Pemuda Pancasila juga membagi 700 masker plus sembako 21 Nah, untuk tahun ini Pemuda Pancasila sudah membagi takjil ada dua titik sejumlah 600 dan selanjutnya nanti apabila kami-kami ini masih diberi kesehatan maka kami juga akan mengadakan bagi takjil untuk titik-titik yang lainnya. Pembagian takjil ini disambut antusias oleh pengendara yang melintas dengan mengantri secara tertib secara bergantian pula pengendara yang melintas mendapatkan satu porsi takjil untuk satu orang Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Telung Agung Ahmad Baharudin yang sekaligus mengkoordinir kegiatan ini menyampaikan bahwa pembagian takjil bersama Pemuda Pancasila ini untuk memupuk silaturahmi dan sinergitas antara DPRD Kabupaten Telung Agung dengan Ormas Pemuda Pancasila. Mudah-mudahan acara yang seperti ini Sinergi antara Sinergi antara DPRD dengan organisasi Pemuda Pancasila tetap dijaga agar supaya apa-apa yang dikeluarkan pada masyarakat Pemuda Pancasila juga membantu, membangun demi kebaikan warga masyarakat Telung Agung. Diharapkan kegiatan sosial seperti bagi takjil dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Telung Agung bersama Pemuda Pancasila dapat terus berlanjut. Apalagi sebagai Ormas yang bergerak dalam bidang sosial, Pemuda Pancasila diharapkan terus bergerak bersama DPRD Kabupaten Telung Agung demi kebaikan bersama masyarakat Telung Agung. Harapan kami selaku Pemuda Pancasila di Kabupaten Telung Agung masyarakat secara umum sudah paham betul bahwa Pemuda Pancasila ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Sehingga kami selain membantu program-program pemerintah kami juga membantu masyarakat yang kurang mampu kemarin juga kami laksanakan apa itu bagi sembako bagi masyarakat miskin. Nah kebetulan pada sore hari ini ada Pak Barutin ini selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Telung Agung juga mendukung dengan adanya bagi takjil yang dilaksanakan oleh anggota seluruh Pemuda Pancasila di Kabupaten Telung Agung. Dari Telung Agung Tim Liputan JTV melaporkan Pemuda Pancasila Apari Pemuda Pancasila Apari Pemuda Pancasila Apari Mereka Mereka Pemuda Pancasila Terima kasih.